Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, atau malam, subscriber setia ngobitutorial dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah setia mengikuti video-video kami. Oke, membahas Action Camp di tahun 2020 tentunya banyak yang bisa kita bahas, banyak yang bisa kita ulik dan cedar sejelas-jelasnya. Action Camp mulai dari harga muahal macam GoPro Hero 7 atau trend GoPro Max yang sudah bisa merekam 360 derajat, sampai Action Camp kelas low budget macam Gogan dan lain-lain yang diklaim mampu merekam gambar 4K di 30 fps, tentunya dengan harga yang sangat-sangat murah. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas GoPro atau kamera merk Gogan, tetapi yang jauh lebih murah dari itu. Sebuah kamera non-merk seharga Rp 200.000 sudah termasuk ongkos kirim, alias Rp 200.000 sudah sampai rumah. Masih layak atau tidakkah dipakai di tahun 2020 ini? Tuliskan di kolom komentar, simak terus videonya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, tetap dukung channel ini dengan tonton sampai habis videonya. Jangan di-skip-skip, jangan lupa tinggalkan like, komentari jika ada yang perlu diluruskan, dan tentunya yang belum subscribe, subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis. Oh iya, satu lagi, jangan lupa di-share ke seluruh media sosial kalian ya. Sekali lagi, terima kasih banyak, dan selamat menyaksikan. Salam Tutorial Oke, jadi inilah penampakan dari barang yang akan kita unboxing kali ini. Kita lihat plastiknya, masih terbungkus dengan rapi. Kita buka dulu ya, kawan-kawan ya. Nah, 4K Sport Ultra HD TV. Action Cam ini sangat murah sekali, saya beli segarga Rp 200.000 ya, teman-teman. Pada Action Cam yang tertulis disitu adalah memiliki 16MP sensor, mampu merekam video 4K, support sampai 64GB. Terus kemudian, sudut pengambilannya juga cukup lebar, 170 derajat, kemudian ada WV-nya, dan video diproses dengan coding H264, seperti itu. Satu lagi, ini juga di-glaim mampu mengatasi water resistance sampai 30 meter. Lalu, apa yang akan kita dapat? Yang pertama itu ada mounting atau waterproof, mounting di sepeda, terus kemudian external case, cable, dan baterai. Nah, itu kawan-kawan ya. Nah, nanti informasi-informasi itu pasti nanti kalian bisa lihat di bungkusnya bagian belakang, lebih jelas dan lebih akurat di situ ya. Nah, kamera ini ada dua versi, yaitu yang memiliki 1,5 inch LCD screen dan 2 LCD, 2 inch maksud saya, LCD screen. Nah, seperti itu. Dan ini adalah buatan Cina. Ya, mari kita buka. Oke, ini barang yang terlihat. Yang pertama, kita buka dulu. Dalam paketnya, kita dapat sebuah mounting yang bisa kita pasang di sepeda, bisa di motor juga bisa. Nah, multifungsional sekali. Yang kedua ini adalah strap, kita tanya ya, kawan-kawan ya. Nah, strap. Nah, strap ini bisa kita gunakan untuk mengencangkan di tempat-tempat yang mungkin risiko jatuhnya itu lebih besar. Ya, strap ini direngkapi dengan kaitan yang cukup bagus, materialnya terbuat dari nilon dan plastik. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah apa ini namanya ya, ekstrakis mungkin ya. Nah, ini namanya ekstrakis untuk meletakkan apa namanya di tongsis di sepeda lagi. Yang keempat, yang keempat, atau yang selanjutnya ini ada yang namanya base plate atau tataan ya. Ini sudah dilengkapi dengan pengait atau perkat ya, kawan-kawan. Dan selanjutnya, selanjutnya apa yang kita dapat ya. Nah, kita cari dulu. Nah, ini ada baut. Baut ini digunakan untuk mengaitkan ke adapter yang ada di sepeda tadi. Seperti itu, ya biasa sekali ya. Nah, bentuknya seperti ini ada ulirnya. Oh ya, tadi kan ada dapat ekstrakis ya tadi ya. Nah, itu ternyata di kameranya itu di bagian bawah itu tidak ada dread untuk meletakkan baut ini. Kemudian ada kabel data biasa guna untuk transfer file. Terus kemudian untuk ngecas juga bisa. Ya, seperti biasa panjangnya tidak terlalu panjang, 1 meter. Dan yang selanjutnya ini ada yang namanya buku panduan. Nah, buku panduan bagaimana cara memakainya. Bonusnya, seperti biasa, resep obat Cina. Tulisannya, saya akan menikmati. Saya akan menikmati. Saya akan menikmati. Saya akan menikmati. Nanti bisa dipelajari sendiri ya, teman-teman. Nah, ini akan menikmati. Oke, kita lihat-lihat dulu. Nah, yang terakhir. Kita beli barang ya ini intinya. Kameranya dalam pakaian bundlingnya itu sudah ada atau sudah disertakan waterproof ya. Sudah dimasukkan dalam waterproof. Seperti itu. Ya, cukup pokok kelihatannya. Materiannya terbuat dari plastik. Oke, punya ini. Nah, kita coba lepas dulu waterproofnya. Nah, ini agak berbeda dengan action cam yang lain. Karena ini ada penguncinya di bagian atas ya. Kalau miliknya Xiaomi itu tinggal dilepas gitu aja tanpa pengunci dan sudah kencang. Nah, kalau model ini kita harus buka dulu penguncinya. Nah, kita ambil kameranya. Oke. 4G Ultra HD. Ya, murah sekali. 200 ribu dapat 4G ya. Nah, seperti itu. Ultra HD-nya. Ada dua tombol di sebelah kiri ya. Ini adalah tempat baterainya. Itu tombol on. Apa ya? Oke. Mungkin untuk merengkamin tadi. Ya, ush. Oke, kita buka. Ternyata di dalamnya sudah ada baterainya ya. Sebarunya tidak boleh itu. Oke. Oke. 3,7 volt. Lithium ion baterai 900 mAh. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini ringan sekali. Ya. Kameranya juga ringan sekali. Beda sama Xiaomi Yi. Ini terbuat dari plastik. Ya, kawan-kawan. 4G. 4G. Uh. 4G. 4G. Uh. Nah, kita lihat aja hasilnya nanti ya. Kita coba. Nah. Welcome. Buka. Layarnya keren. Wah. Ternyata belum touch screen kawan-kawan. Ternyata belum touch screen. Ini ada dua tombol. Kalau kita tombol atas kita aktifkan. Itu akan muncul konektivitas untuk wifi atau koneksi dengan aplikasinya ya kawan-kawan ya. Nah. Seperti itu. Karena ini belum ada memorinya ya. Ada maklum. Tidak bisa rekam-rekam. Ya. Bagaimana hasil rekamannya? Kita saksikan pada video-video selanjutnya. Ya. Kita pandemin terus di channel ini. Jangan di skip-skip. Nanti di belakang kita bisa lihat video hasil rekaman dari action cam ini. Sima terus videonya. ziperia kadang. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di marketplace bagaimana pendapat kalian jangan lupa tuliskan di kolom komentar tetap dukung channel kami dengan cara tekan like jika kalian suka koreksi dan kasih masukkan di kolom komentar share di seluruh media sosial kalian dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe karena sekali lagi subscribe itu gratis guys terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video-video berikutnya salam ngopi tutorial sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax